Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang kok mas Gimana maksudnya semangat nih? Masih kurang semangat Masih kurang semangat Kita coba biar semangat ya Biar semangat kita ngejargon kali ya Masih inget gak jargonnya? Masih inget gak jargonnya? Dargonnya gimana nih? Apa mau diajarin lagi nih? Kita coba ya Coba ya Kalau kita bilang apa tadi? Ayo kita coba ya Ayo kita coba ya Satu, dua, tiga Consuming Arlitakis Build it and profit Boleh boleh Masih kurang semangat gak sih tapi? Gak apa ya? Ya udah lah Kita wali hari ini dengan kurang semangat Berarti Tapi gak apa Kita kenalan dulu Biar mungkin kalian semua Commerce yang ada disini kenalan sama Kita berdua Sebelumnya pengalirin Nama gue Rupdy Bumelanda Dan Fahal Sama gue Fitra Alipito Eh sebelumnya kita pake gua lu aja kali ya Biar Lebih santai kita Biar gak canggung ya kan? Gak apa kan? Oke jadi Kira-kira ngapain sih Kita berdua disini? Ya Kita rencananya sih tadi Ngobrol-ngobrol santai aja sih Ngobrol-ngobrol santai Ngobrol-ngobrol santai Tadi udah Materi Udah materi kan Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol aja Mungkin topik kita kali itu Udah ada yang tau belum? Belum Belum ada ya? Belum Jadi topik kita kali ini itu? Emosional intelligence and leadership Udah ada yang tau belum arti ya bang? Aduh Artinya itu Kesejahteraan emosional Dan Gampang kebenaran Jadi kira-kira Kejjahteraan emosional Dan kebimbangan itu Apa sih kaitannya Dengan bisnis kita kali ini? Kita Mungkin Ya udah ada Viti tentang Cuplitan Usaha Nafisne Kita boleh tonton dulu Barang-barang Terima kasih Kira-kira 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 Berita Kira dan Kira-kira 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 Terus, kira-kira apa sempitok kaitannya video tadi, sama emosional, intelligence, and leadership kira-kira tadi? Nah, makanya gue belum ketujuh ya, nih? Makanya kita cuma tanya-tanya dulu nih, karena video. Makanya kita tanya-tanya di sini, karena kita mau tanya-tanya kira-kira apa sih kaitannya antara kecerdasan emosional dan kepimpinan dengan tips menjadi pebisnis yang sukses, gitu kan? Nah, mungkin untuk awal kita bisa, Pak, boleh jelasin ini? Jadi kita lihat nih, ada produk-produknya di sini. Mungkin boleh, Pak, dikenalkan apa aja produknya? Kalau produknya yang kita ada sekarang ini ada sekitar 11 SKU, 11 SKU itu 11 jenis produk. Yang untuk FISKIN kita ada 3 jenis produk. FISKIN-nya kita ada SALTAT ECK, yang telur asin, yang BESALA kita. Yang kedua itu SALTAT ECK SPICY, itu telur asin yang pedas. Sama yang baru keluar ini SICUAN MALAH HOTPOT. Jadi kalau teman-teman HOTPOT-HOTPOT-HOTPOT, ini kan ada yang rasa SICUAN MALAH ya? Kita bikin di rasa FISKIN-nya. Ini sangat diterima di Singapura, di semua market-market Singapura. Terus untuk POTATO, kita juga ada rasa SALTAT ECK, SALTAT ECK. Kita juga ada kasava dari Singkong. Jadi kalau orang nggak suka ikan, ada produk turunannya. Ada Singkong dengan rasa SALTAT ECK dan SPICY SALTAT ECK juga. Terus ada TARO, kita nggak bawa yang TARO. TARO TALAS. Jadi itu suatu hal yang udah lumayan umum, tapi masih jarang. Kalau nggak Singkong, kentang. Singkong kentang ya. TALAS masih jarang. Jadi kita create yang TALAS-nya dengan rasa SALTAT ECK dan SPICY SALTAT ECK-nya. Terus juga, karena udah sekalian, udah-udah jadi produknya gitu. Kan nggak sekalian kalau nggak di eksekusi yang khas Lampung-nya itu sayang. Jadi kita keluarinnya banana sopan sama banana cheese-nya. Untuk sekarang, itu dulu. Tapi kalau kita daftarin label-nya, udah lumayan banyak. Oke, berarti ternyata Ravincek ini bukan cuma di ikan doang ya? Cuma di kerupuk ikan. Iya, betul. Jadi kita kuatnya tuh di ikan. Tapi kalau ada yang nggak suka ikan, kita ada pilihan lainnya gitu. Iya, menarik sih, kak. Sebenernya emang kayaknya kelihatan enak juga sih, kak. Ini. Sebenernya tadi di belakang, ini partner saya yang sebelum bisik. Eh, boleh diomongin apa tadi yang bisikin? Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Pernasalah, Kak. Katanya, sama rasanya. Boleh. Boleh. Boleh, ya. Boleh. Boleh, saya bingung jawabnya. Isnius. Tuhan, tuhan. Isnius. 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 Boleh, dong. Boleh, dong. Coba. Boleh, ini. Boleh, ini. Boleh, dong. Boleh, dong. Bukan dong, omongan dong, dibuka Ya kita makan bareng aja ya Makan bareng-bareng Ini dari sini ya kak? Ini kan tadi, kalo doang-doang dari tadi udah tembus ke pasar global nih ya kak Masa ada kak tuh, produk sendiri bisa tembus ke pasar global gimana kak? Itu udah beban nih, apa gak senang, gimana kak? Jujurnya sih Udah, 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 udah Jujurnya sih Eh bener, iya bener Jujurnya senang sih, kayak kayak ngeliat Anak yang kita create, anak yang kita lahirin terus berkembang sesuai apa yang kita pengen tuh senang gitu Hmm, gimana pilihan rasanya? Enak banget Mantuk gak tembus ke pasar global Tepuk tangan lu, kayaknya Gue recommended Parah Merita lari nih yang sananya mas ya? Enggak, enggak Dia aja nih yang lapar kayaknya itu Aduh Gak, gak bisa-bisa Mau caranya nih? Apa kita kelilingin? Apa? Apa kita kelilingin? Apa? Apa kita kelilingin? Ada yang mau? Ada yang mau? Kita butuh tiga orang Ini nih Mau nih, mau nih Tiga orang Yang malah Kyya Audiens kita dikasih da maman Adi ada yang mau dikasih Mas malah itu Ya udah Ini lupa tapi udah Ini lupa kayak ga audiences nih Mereka ada lagi mas Mas yang kemarin aja Eh, enak coba kak Jadi ketagi Audiens kita kasih Mau kan, Mau kan Kasih audiensnya dong Jadi kan, ya gimana? Gimana audiens, kalau menyenangkan? Enak kan? Ini atas apa sih kan? Kalau ini yang spicy salto teks Oh ini best seller nya ya pak? Iya, dua salto teks sama semisi salto teks Emang enak Kalau ini keren banget bisa menghadirin karampi Kita bisa ngawain langsung produknya ya Tembus pasar global Tembus pasar global? Iya, tembus pasar global Itu semua langga lubut dari sponsorsi Atas CV CV Artajaya Grab Terus ada Netrihub sama Media-media partner yang udah sponsori kita Yang udah bantu-bantu kita semuanya disini Terima kasih banget Buat semuanya deh Bingung ya mas ya Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gak nyoba sih Nanti kan kita bawa pulang Bawa pulang? Boleh, boleh Kan tadi kita udah kenalan dengan beberapa produknya Terus kita juga udah Bicara tentang produk apa yang tembus ke pasar global gitu kak Sebenernya Apa sih kaya yang buat produk ini berbeda dan berhasil Tembus ke pasar global gitu kak Atau kak dari kualitasnya Atau mungkin Ada resepar hasianya Ada gak kak Tips kenapa tuh bisa Pondak Maka ini tembus ke pasar global Gue tau ya Kalo yang sesuai yang gue rancang Apakah itu disambut baik atau tidak Faktornya karena itu Kalo yang pasti sih Enak dan harga terjangkau itu udah basic lah ya Memang kewajiban gitu kan Kalo kita rasanya enak tapi harganya gak terjangkau Juga kan susah untuk ditering memakai juga Terus Rasanya Harganya oke tapi rasanya gak masuk juga kan Gak bakal ada orang yang diputar udah kan Jadi dua hal itu udah harus basic Terus mungkin faktor yang ngebuat ini sampai sejauh itu Kalo gue ngerasanya adalah Fisi misi atau mimpi yang gue sampaikan Di setiap produknya Di setiap kesempatan Jadi kayak misalkan Kenapa sih milih raffians pertama Gue nih memperjuangkan efek yang dari produk ini Bukan cuma Lo gak dapet makanan yang enak dong Itu bukan gitu Tapi Dari setelah lo dapet makanan yang enak Lo dapet membantu produk Indonesia dalam bersain Jadi ketika ada pilihan Ada pilihan cipta atau Produk-produk luar Ada produk lokal nih Ya benar Jadi gue kalo punya misi yang sama Untuk mengembangkan produk lokalnya lebih jauh lagi Gue akan pilih produk ini Setelah enak dan harga terjangkau itu Terlewati gitu kan Setelah enak sama-sama enak Harga terjangkau sama-sama terjangkau Tapi ada satu yang bawa misi kelokalan Memajukan produk lokal Ngejabung benchmark Apalagi benchmark snack di Lampung Lampung ini kan terkenal ke snacknya ya Kalo makanan khas Di tempat lain tuh ada kayak misalkan Keredok dari mana gitu kan Rojak Cinggol dari mana Soto ini dari mana Lampung itu kan cuma fruit ya kalo gak salah Kalo yang dikenalnya Fruit itu tuh sambal gitu kan Produk makanannya apa yang lebih dikenal Mau gak lalu cemilan gitu kan Nah gimana caranya kita naruh Standar cemilan Lampung Di standar cemilan nasional Supaya Orang-orang itu tuh nyamuk benchmark Oh berarti Produk Lampung itu bisa bersaing juga Di pasar internasional Pasar nasional Berarti kalo yang dana Lampungannya bisa Gue kalo mau produksi lagi yang sama Bisa juga nih gitu Nah jadi mimpi itu yang gue sampaikan Dan gue berharap mimpi itu juga yang Nyampe ke audiens gue Ke market yang beli produk ini bahwa Setiap dia beli produk raffians Dimana pun kalian belinya Efek yang kalian timbulkan itu efek yang sama gitu Ngebantu produk Indonesia dengan bersaing Dan juga ngebantu petani dari Lampung sendiri Dengan kualitasnya bisa di ekspor Kualitasnya juga dimasuk kita gitu kan Dengan kualitas yang lebih bagus Dan juga Banyak aspek yang terbantu Misalkan Dari segi tenaga kerja Dan lain-lain Jadi ngomong-ngomongan pekerjaan Jadi efeknya tuh Cukup berantai gitu Nah itu yang gue tekan kan di produk Jadi Mungkin ya Untuk bisa sampai sejauh ini Karena Bantuan dari banyak pihak juga Yang merasa Visi-visi kita Dan inti kita dalam Produk ini sama gitu Nah sama Kalau misalkan kita ngomongin soal topik kita hari ini Kak Topik kita hari kan Emotional intelligence and leadership tuh Kesejahteraan emosional dan kemimpinan Sebenernya Berpengaruh gak sih Kak Di Kayak di dalam dunia berbisnis gitu Kayak di suatu Kan kita kan berbisnis kan Gak cuman sendirian Pasti ada timnya gitu kan Kak Sebenernya itu berpengaruh gak sih Kak Seberpengaruh Apa sih Kak sebenernya Kejelasan emosional itu Ya kalau di dalam bisnis karapi ini Mungkin kejelasan emosional Dan kemimpinan itu Berpengaruh sangat besar Atau mungkin Bakal memang Tak dibutuhkan gitu Kak Kalau di dalam Bisnis karapi ini Aku bakal balik Nganya lagi ke temen-temen Kayak gini Yang nentuin Suatu hal itu sukses Itu apa sih Temen-temen tau gak Apa Yang ngebuat Suatu hal Seseorang itu sukses Top Misal Pendidikannya Nentuin gak orang itu sukses Belum Belum Background keluarganya nentuin gak Dia sukses Ada orang yang kaya Gak jadi apa-apa Ada yang misalkan Sorry Kalau bisa berkongruh Malah jadi Tinggi banget gitu Misalkan kayak Hayro Tanjung Katanya anak singko Bisa jadi konglu gitu kan Itu ngaruh gak Menurut kalian Gak juga Terus Pendidikan gak ngaruh Background keluarganya gak ngaruh Terus apa dong yang ngaruh Buat orang A jadi sukses B gak jadi sukses Kalo misalkan Sekolah yang sama Dan lain-lain Terus apa dong Dari Kemauan dirinya sendiri Mungkin sih kak Gue harus sukses nih Mungkin ada yang gak mau gak sukses Disini ada yang mau gak sukses gak 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 Semua orang mau Mesti Ada beberapa orang yang kaya Oh gue mau hidup sederhana aja deh Tapi itu kan sukses Tapi itu kan sukses bener Gak Jadi ada gak Ada yang suatu hal yang pasti gak Yang ngebuat dia Oh si ini sukses Si ini gak sukses Dari juru-juru kuliah Ada yang S2 Gak kapan-kapan juga Ada yang kayak Boksadino Gak lulus SD Eh dia jadi Orang kaya juga Terus yang ngebuat dia sukses Yang satu Sukses yang satu lu itu apa Apa sih Iya betul kak Apa itu Kayak bodohnya adalah Ketepatan dia dalam memilih suatu hal Oh Temen-temen pernah Bangun tidur Selalu dikasih dua pilihan kayak Gue makan dulu Atau langsung buru-buru ke kantor ya gitu Gue ke kuliah dulu Atau Boros kesana dulu ya gitu Gue main handphone dulu Atau langsung mandi ya Pasti kan selalu Dikasih Pilihan Pilihan gitu Nah ketepatan seseorang yang dilakukan berkali-kali Dalam suatu Memilih dalam suatu hal Itu yang arah dia kesuksesan Temen-temen Kalian ini gak ada pilihan Untuk datang kesini Sama main ketepat lain kayak MBK Nonton Ya bener Vsx Itu kan pilihan yang kalian miliki kan Kalian punya masing-masing kan Kalian kenapa milih kesini Kenapa gak ke MBK gitu kan Jangan-jangan Karena kalian mau milih kesini Kalian jadi nambah relasi Jadi tau informasi Jadi ngarah ke Keberhasilan selanjutnya Kepilihan selanjutnya Ya Arahnya itu makin lama Makin bener Makin bener Gitu kan Nah Keterusan itu yang ngebuat kita Jadi Apa namanya Ngarah ke kesuksesan Kayak temen-temen ini tau nih Kalo gua datang kesini Itu yang bener gitu kan Daripada gua main ke tempat yang lain Malah Malah itu Juga pilihan yang benar gitu kan Nah Suatu pilihan itu Ditentukan mana yang bener Mana yang engga Kalian tau nya dari mana Potomatis dari kecerdasan emosional kan Yang kalian tangkap Yang kalian rasakan Yang kalian feedback kan Nah jadi Ke Balik lagi ke tadi Kecerdasan emosional Emosional intelligence Dan leadership itu Dibutuhkan Untuk dibuat suatu hal menjadi sukses Dengan cara Kalian harus tau dulu Mana yang bener Mana yang salah Jadi pilihan itu gampang Ketika kalian tau Mana yang bener Mana yang salah Nah Gimana caranya Pertama Dilakukan dengan cara edukasi Edukasi Nambah informasi Ada orang yang konsumsi Pendidikan Ada orang yang konsumsi knowledge Tapi dia Gak di bangku pendidikan Di jalanan Dia ngerti Mana yang bener Mana yang salah Kalau gue taruh duit Segini disini Entar hasilnya kayak gini Kalau gue hapur-hapurin duit Sekarang gue gak ada duit Habis gitu aja Kalau gue tabung Gue infeks Gue hasilnya kayak gini Dia konsum knowledge nya Dari jalanan Ada yang melalui Ada yang melalui teori Kalau kalian invest disini Kalian akan seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah Balik lagi ke situ Jadi Kita harus mengonsumsi Banyak knowledge Untuk bisa menentukan Mana yang benar Mana yang salah Karena kita selalu Dikasih beberapa pilihan di Kesintap hari kita Itu Berarti Berarti dari yang Taka jelasin Tadi Berarti kecerdasan emosional Dan leadership ini Sangat penting Dan sangat bermaru ya pak Iya Terus kalau untuk Kan gak mungkin di tahap yang itu Itu aja gitu ya pak Cara kakak meningkatkan kecerdasan emosional dalam berbisnis kakak itu Kayak mana pak Ada cara tertentu Atau kakak punya Apa ya Punya Cara tersendiri Meningkatkan kecerdasan emosionalnya gitu pak Ya kayak misalnya kan kemarin kan ada sempet pandemi itu kak Nah jadi kan Itu pasti butuh kecerdasan emosional Yang Ini kan yang tinggi kan yang bagus kan Buat menentasin itu Kecerdasan emosional kalau dari saya pribadi sih Dan gue pribadi Itu bertambah dengan Semakin banyak kita melakukan kesalahan Nah kalau yang gue rasain itu kayak gitu Misalkan Kalau kita gak bisa belajar konsum dari Dari orang yang udah terdahulu Ngelakuin hal yang itu misalkan Kita gak bisa belajar dari guru kita nih Karena guru kita itu gak 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 megang nih Apa namanya Gak megang produk yang sama gitu Berarti mau gak mau kita Lebih Bisa memilih Emosional Intelligent kita Dari kesalahan-kesalahan yang kita lakuin Setiap halnya Kayak misalkan Oh ternyata kalau gue kayak gini Ngelakuin kayak gini Lo bisa ditipu orang ya gitu Kok kerugian kayak gini Berarti ke depannya Gue gak bisa nih Melakuin hal kayak gini Gak pake kontrak Berarti harus Kontraknya harus Lebih jelasin lagi Kurang lebih kayak gitu Kesalahan-kesalahan Karena Apalagi masih muda Memang harus Jatahnya ngabisin Kesalahan-kesalahan Kesalahan-kesalahan Abisin Supaya Kita bisa pilih Lebih Balik lagi ke depannya Peralui gitu sih Buah gue Jadi banyak belajar dari kesalahan Gitu ya kak Ternyata udah cukup Lumayan Banyak yang kita bahas Lumayan banyak ya Lumayan banyak ya Lumayan banyak yang kita bahas Ya kak Mungkin Sebelum kita tutup Boleh kak Kasih sedikit Pesan Atau Nasehat buat Somers nih yang hadir disini Mungkin Yang ada yang ingat Untuk berbisnis Atau Ehm Mau mulai berbisnis gitu kak Kasih dong kak Boleh untuk Komers yang ada disini Oke Kalo berbisnis itu Kalo kalian gak ada pegangan Kalo gak ada Pegangan Ya pasti Lebih baik Jadi Kulasain dulu Satu skill yang Kira-kira Kalian bisa Bagus Atau yang menjadi yang terbaik Disitunya Nah Juga Yang perlu Dipahamin dari bisnis Gak semua orang itu Bisa jadi Superman Yang semuanya kalian handle sendiri Jadi mulailah kolaborasi Kalian bisa apa nih Misalkan ada Ilkom gitu kan Jadi Sharing-sharing juga Arak Ilkom Gue bikin bisnis Tapi gue Ilkom gitu kan Ya kalian gak harus bikin produk Ada anak produk yang design gitu loh Tapi kalian bisa jadi orang yang bagian story selling Kalian ngejelasin Kalian ngeceritain tentang brandnya Kenapa sih brand ini Kenapa kayak misalkan Greg sendiri dia punya iklan gitu kan Kenapa orang nih Greg Kenapa orang itu jadi tertarik Kenapa merasa aman Nah itu tuh tugas Anak-anak Ilkom untuk bisa Mendistribusikan Apa yang ingin brand Apa yang orang lain ingin dengar dari suatu brand itu Nah Kalian bilang aja Apalagi disini mungkin ada yang bisa bercerita ya Temen-temen dikitnya itu lagi butuh juga Kolaborasi-kolaborasi Dari temen-temen yang bisa bercerita Bisa copywriting Bisa copywriting Content writing Itu tuh butuh juga temen-temen Jadi Ternyata selama ini Yang dibutuhkan brand Balik lagi Setelah punya produk yang bagus Market yang ada Tapi ada orang yang bisa bercerita Nah jadi Gak perlu Sendiri kalian handle Kalian bisa bekerja sama dengan temen-temen kalian yang lainnya Jadi bisa berkolaborasi Oh ada yang bisa bikin produksi Ada orang yang bisa bikin marketing Ada orang yang bisa bercerita Jadi bercerita tentang brand-brand ini apa Brand ini bagaimana Perdekatannya seperti apa Itu bisa dikolaborasikan Jadi gak perlu lagi bikin sendiri Semuanya harus di handle Pusing sendiri Bagi-bagi HR gitu Oke Jadi buat temen-temen yang Mau nyoba mulai bisnis Ternyata bisnis itu gak cuman Stuck di satu tempat Di satu ini gitu ya kayak Betul Banyak Sebenernya banyak peluang bisnis Walaupun buat anak-anak Ilkom Bukan Bukan anak-anak dari Kayak fakultas FMP Iya Masih banyak peluang-peluang bisnis lain Gitu kan Ya gitu sih Kayak yang gue tangkap tadi Iya betul Mungkin masih banyak Komersi yang masih mau ditanyain Nanti bisa langsung aja reach ke Karapi Bisa di Kalau mungkin Instagram Karapi langsung Langsung tanya-tanya-tanya yang Karapi Di Eh apa 2856 28 T T U W A G A P A T 5856 Tentu boleh Kalau kalian masih Kenong ya Tentang bisnis Iya Mungkin Makasih Karapi Atas waktunya Fit mau Kita cita buat sharing-sharing Filmnya yang mungkin Kita gak bisa dapat di luar Kita dapat di sini Kita dapat di luar Kita dapat di luar Semuanya yang udah Ya udah Kita berdua udahin ya Kita udahin aja deh Tapi harus kita udahin Karena waktunya gak Banyak Tapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Dabu Dabu Terima kasih.